Kami Indonesia Untuk rakyat, kami bekerja Untuk rakyat, PKS Pembela rakyat PKS Menang, rakyat senang Menang, menang, menang PKS Pembela Rakyat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Perkenalkan Saya hadis SPD, MPD Salon anggota legislatif DPRD Provinsi Banten Dapil Banten 3 Serang B Meliputi Kecamatan Pabuaran Si Omas Padaringcang, Sinangka Anyar, Mancak Gunung Seri, Waringin Purung Keramatwatu, Bojonegara Dan Pulau Ampel Jadi tolong pada saudara-saudara Yang berada di dapil tersebut Jangan lupa Pilih Saya Saleg dari PKS Dengan nomor partai 8 Dan nomor salegnya Nomor 4 Jangan lupa itu Sebagai salon anggota legislatif Memiliki Program-program Program-program kerja Ada 4 poin Yang ingin Saya Bawa ke Forum Legislatif Satu Ingin Memfasilitasi Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Yang kedua Memfasilitasi Peningkatan Dan Pengembangan Pariwisata Yang ketiga Memfasilitasi Peningkatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Yang keempat Memfasilitasi Pelayanan Bidang Pertanungan Dari 4 poin itu Saya Jabarkan Dari beberapa Poin Yang pertama Dari poin 1 Saya Jabarkan Menjadi 4 Poin kembali Yaitu Meningkatkan Status Pendidik Honorer Menjadi ASN Atau PNS Atau Yang sekarang Sedang Buming-bumingnya Adalah P3K Yang kedua Memberikan Tunjangan Kinerja Bagi seluruh Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Diktasmen Dan Diktasmen Selanjutnya Yang ketiga Poin ketiganya Adalah Membuat Produk hukum Yang merindungi Eksistensi Guru Dari Intimidasi Pihak Luar Karena Banyak Diantara Guru-guru Kita Yang terkena Jatuh Pun Karena Dengan Hal Yang Sepelek Kemudian Poin keempat Dari Program Satunya Yaitu Memfasilitasi Kualitas Dan Kuantitas Pendidikan Berbasis Keagamaan Seperti Pondok Pondok Pesantren Diniah Dan Lain-lain Termasuk Memfasilitasi Tenaga Kependidikan Pendidikan Kependidikannya Selanjutnya Program Yang ketiga Yaitu Mengenai Ekonomi Yang kedua Mengenai Pariwisata Meningkatkan Promosi Industri Pariwisata Yang berkolaborasi Antara Dinas Pariwisata Daerah Dengan Para Pelaku Industri Pariwisata Kemudian Yang keduanya Menggali Dan Mengembangkan Budaya Lokal Banten Sebagai Aset Daya Tarik Pariwisata Yang ketiganya Mengembangkan Kualitas Dan Kuantitas Objek Wisata Di Banten Penjabaran Dari Program Ketiga Yaitu Memfasilitasi Perkembangan Para Pengusaha Ekonomi Kreatif Poin Keduanya Meningkatkan Keterampilan Generasi Muda Yang tergabung Dalam Karang Taruna Serta Potensi Yang Mendatangkan Mentor Mentor Atau Pelatih Poin Ketiganya Memaksimalkan Peran Pelaku UKM Dan UMKM Serta BUMDES Sebagai Wadah Produk Industri Kreatif Tersebut Kemudian Program Ketiga Yang keempat Yaitu Mengenai Bidang Pertanian Satu Mengangkat Petugas Penyeluhan Pertanian Dari Lulusan Sarjana Pertanian Memaksimalkan Perang Kelompok Kelompok Tani Atau Kelompok Usaha Kelompok Tani Atau Gabungan Kelompok Tani Rehabilitasi Dan Renovasi Saluran Irigasi Agar Berfungsi Maksimal Kemudian Meningkatkan Peran Distributor Pupuk Organik Maupun Non-organik Agar Pupuk Tidak Sulit Dan Tidak Mahal Untuk Didapatkan Oleh Masyarakat Itu Tersekedar Garis Besar Dari Program Yang Ingin Saya Bawa Kelompok Dan Jangan Lupa Kalau Saya Jadi Berarti Anda Harus Ikut Mendukung Dengan Cara Mencoblos Caleg Saya Nomor Empat Dari Partai Pekasi Provinsi Ingat Tanggal 14 Februari 2024 Semuanya Datang Ke TPS Dan Gunakan Hak Anda Untuk Memilih Pemimpin Dan Wakil Yaitu Dengan Mencoblos Orang Yang Kita Pilih Jangan Lupa Saya Dari Partai PKS Dengan Nomor Partainya 8 Dan Nomor Calegnya 4 Untuk DPRD Provinsi Itu Tadi Program Program Yang Ingin Saya Bawa Legislatif Dan Perlu diingat Bagaimana Cara Mendukung Calon Calon Legislatif Atau Calon Pemimpin Kita Atau Presiden Disini Saya Memperlihatkan Kartu Suara Contoh Kartu Suara Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Berwarna Biru Ingat Warna Biru Untuk Provinsi Wabil Wabil Khusus Untuk Provinsi Banten Serang B Atau Banten 3 Inilah Ada Saya Ada Disini Jangan Menciri Saya Di kartu Yang Lain Tidak Ketemu Untuk Itu Lihat Partai Nomor 8 Cari Partainya Dulu Yaitu Ada Di Jalur Kedua Atau Baris Kedua Di Ujung Lihat Partai Nomor 8 PKI Sudah Ketemu Cari Nomor Calengnya Nomor 4 Aida Tertulis Hadis SPD MPD Jangan Ragu Bismillah Coblos Nomor 4 Atau Namanya Boleh Salah Satu Nomor Atau Namanya Jadi Satu Saja Satu Kali Coblos Yang Jelas Lubang Yang Tepat Di Tengah Tengah Jangan Mengijak Garis Pembatas Sekali Lagi Jangan Lupa Tanggal 14 Februari 2024 Semuanya Datang TPS Jangan Ada Yang Golput Pilih Caleng Masing Yang Anda Cintai Yang Anda Sukai Yang Anda Kenal Yang Ada Dekat Wabir Khusus Untuk Serang Barat Atau Banten Tiga Pilih Saya Hadis SPD MPD Calon Legislatif Nomor Partai PKS Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Indonesia Bangsa Indonesia Cinta Indonesia Cinta NKRI Berjuang Bersama Rakyat Bekerja Bersama Rakyat PKS Pengelan Rakyat Kami Indonesia Cinta Bersambilan Cinta Keadilan Berjuang Kami Berjuang Untuk Rakyat Kami Bekerja Untuk Rakyat PKS Pembela Rakyat PKS Menang Rakyat Senang Menang 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 PKS Pembela Rakyat Media SBN Media Sekutar Banten News Dari Banten Untuk Indonesia Dukung Terus Media SBN Dengan Subscribe Like Comment Set Sub indo by broth3rmax